Berkendara motor pakai sandal jepit kena tilang, nah ini yang lagi viral. Ini disampaikan oleh Kakor Lantas Polisi Irjen Pol Firman Santiabudi. Apa iya kalau kita berkendara naik motor pakai sandal jepit, eh ketemu polisi langsung dicegat, kasih surat tilang? Nah, kok saya tidak yakin. Kenapa? Karena setelah saya baca-baca di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, tidak ada itu pasal yang disitu menulis atau berkendara pakai sandal jepit tilang 250 ribu atau 500 ribu. Dalam Undang-Undang ini yang banyak menulis terkait tidak pakai helm standar SMI, itu Pak, diatur di pasar 291. Misalnya juga kita berkendara tidak bawa STNK atau berkendara tidak lengkap, sepionnya nggak ada. Itu pasti kena tilang. Kalau sandal jepit, jangan khawatir. Belum ada aturannya. Maka kalau kita baca di dalam pemberitaan-pemberitaan itu, justru Kakor Lantas itu menyampaikan, mohon maaf saya bukan menstressing pakai sandal jepitnya. Tidak ada perlindungan pakai sandal jepit itu karena sudah pakai motor, kulit itu bersentuhan langsung dengan asfal. Ada api, ada bensin, ada kecepatan. Semakin cepat makin tidak terlindungi. Jadi, kalau kita baca secara utuh pemberitaan-pemberitaan itu, ini hanya bersifat himbauan. Bisa saja nanti akan ada, kalau ada operasi polisi, uh orang pakai sandal jepit, dihimbau. Mas, mbak, mbak, bu, jangan pakai sandal jepit, berbahaya. Karena, kalau terjadi kecelakaan akan mudah luka sebab tidak ada perlindungan terhadap kaki kita. Paling himbauannya seperti itu. Dan ini menurut saya, kalau mau dihimbau, prosesnya sangat panjang. Faktanya di jalanan itu, kalau orang berkendara motor, mayoritas tidak pakai sepatu. Sudah menjadi kebiasaan kita, kecuali ke kantor, kecuali ada acara-acara, orang pakai motor itu menggunakan sepatu. Kalau cuma ke pasar, ke rumah saudara, atau ke rumah teman, ya mayoritas dia masih pakai sandal. Jadi, ini prosesnya panjang untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait pentingnya menggunakan sepatu di dalam berkendara motor. Jadi, jangan khawatir. Tidak akan ada penilangan, apalagi sampai di denda. Itu tidak akan ada. Tetapi, kalau pun ada, hanya bersifat himbauan. Himbauannya pun cukup panjang, karena masih menjadi kebiasaan penggendara motor rata-rata. Kalau keluar rumah pakai motor, dia masih pakai sandal. Apakah itu sandal jepit, sandal selop, atau lain-lainnya. Terima kasih telah menonton!